Kedepan, guna menjaga stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia akan memastikan kelancaran dan ketersediaan sistem pembayaran nasional, baik sistem yang dioperasikan oleh Bank Indonesia maupun yang diselenggarakan oleh industri. Berdasarkan asesmen baik sekarang maupun kondisi kedepan, ekonomi global, ekonomi dalam negeri, dan berbagai faktor yang tadi kami sampaikan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16-17 Januari 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 70 reverse repo rate sebesar 6 persen, suku bunga deposit facility sebesar 5,25 persen, dan suku bunga lending facility juga tetap sebesar 6,75 persen. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya menurunkan divisi transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Bank Indonesia juga terus menempuh strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas baik di pasar rupiah maupun pasar falas sehingga dapat mendukung terjaganya stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal, termasuk untuk mengendalikan divisi transaksi berjalan sehingga turun menuju ke kisaran 2,5 persen BDP pada tahun 2019. Itulah siaran PES, jangan judul BI70 Reverse Repo Rate, tetap 6 persen untuk memperkuat ketahanan eksternal dan mempertahankan stabilitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.